Pertama, melayani bukan dilayani. Ini menjadi prinsip yang dipegang teguh Partai Perindu ketika hadir di tengah masyarakat. Wujud penerapan prinsip itu yakni dengan program nyata untuk masyarakat. Salah satunya dengan menggelar bakti sosial untuk pembagian 500 sembako beras gratis dan donor darah Kartini Perindu di unit rancusi darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindu, Haritanu Sudipyo, secara simbolis menyerahkan sembako beras kepada warga Plosol Surabaya. Tidak hanya itu, HP juga turut berdonor darah. Ini merupakan kegiatan rutin dari Kartini Perindu, bukan basar. Kalau basar kan bayar. Jadi bakso memang kami bagikan beras gratis kepada masyarakat dan ini rutin dilakukan bukan di sini saja, di Jakarta juga, di Surabaya, di luar kota, tempat lain, di Sumatera juga. Jadi rutin di Jawa Tengah juga, Jawa Barat juga. Karena kepedulian daripada Partai Perindu paling tidak ikut membantu masyarakat yang perlu dibantu. Oh iya terus, ini kan sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dan ini akan jalan terus. Merupakan kegiatan sosial daripada Partai Perindu yang dilaksanakan melalui Kartini Perindu. Mudah-mudahan, Pak Rokak ya. Mudah-mudahan, Pak Rindu maju terus. Bisa membantu rakyat. Ya, sukses lah. Sementara itu, HT sempat berdialog bersama pelaku UMKM Hinaan Partai Perindu di Jalan Diponegoro, Wonokromo, Surabaya. HT meminta pemilik gerobak Perindu untuk bekerja keras dan terus mengembangkan usahanya. Dalam kunjungannya, HT menggelar rapat koordinasi dengan pengurus BPW dan DPD Perindu Jawa Timur. HT meminta pengurus untuk menyiapkan dengan matang terkait rencana verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum KPU. Kita akan pastikan Oktober pendaftaran ke KPU sudah akan kita...